Oke, kembali lagi ke channel saya, channel tentang tutorial-tutorial yang bisa membantu kita menganalisis sebuah struktur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang membuat dog bond untuk spesimen uji tarik. Sekarang kita akan mencoba memessingnya, menggunakan ls prepose. Messing ini nanti digunakan untuk analisis uji tarik sederhana. Dan kita akan mencoba membuat messing yang cukup cantik seperti ini. Jadi sangat smooth, continuous, dan juga di bagian page length kecil. Sedangkan di bagian gripnya itu cukup besar. Dan ini yang kita inginkan. Gimana cara membuatnya? Mari kita buka ls prepose yang baru. Oke. Pada tutorial sebelumnya saya sudah membuat file stp dengan geometri dog bond yang sudah saya buat. Saya import saja. Bicara dengan file. Kemudian import dan sdp. Oke, ini dia filenya. Dan inilah dia. Kita ingin memessing file sdp ini menjadi yang seperti tadi. Seperti ini kita harus tahu terlebih dahulu mana yang messingnya itu sulit, mana yang mudah. Ternyata kalau kita amati, bagian inilah yang paling sulit. Karena bentuknya mengecil. Dari yang 15 mili, mengecil menjadi 4 mili. Sedangkan yang ini bentuknya segi 4. Yang gecil juga segi 4. Maka dari itu kita fokus dulu ke yang ini. Ini adalah kita akan buat 2D dengan 2D measure. Pertama-tama kita harus tahu dulu koordinat dari koordinat-koordinatnya dulu dari titik-titik ini. 30, titik 5, 8, dan juga titik 28. Lalu kita catat di sebuah notepad. Kita buat notepad yang baru. Kita cari satu ke satu. Dengan cara pergi ke sini. Geometry Tools dan juga ID measure. Klik 30, vertex 30. Dan kita save saja. Kemudian, vertex 30, vertex selanjutnya. Kita simpan. Di sini data koordinatnya. Oke. Lalu kita putih ke 2D measure. 2D measure ada di element and mesh. Kemudian yang ini, 2D measure. Nah, di sinilah kita akan menginputkan koordinat titik-titik ini. Dengan cara menginputkan secara manual. Koordinat X, minus 15, minus 4. Kemudian, minus 15, 4. Lalu, minus 7, 2. Dan minus 7, minus 2. Oke, lalu kita zoom in. Seperti ini. Lalu kita buat garis di antara 2 titik. Yang ini dan yang ini. Ini dan yang ini. Dan untuk yang 2 titik ini, kita membuatnya dengan circular arc. Pilih yang ini. Cukup dengan 2 titik. Lalu define radius. Kita dapat. Klik ini dan ini. Kemudian klik ini dan ini. Bagus sekali. Lalu, tahap selanjutnya adalah membuatnya menjadi edge. Yang ini kita buat edge. Yang ini juga. Yang ini dan yang ini. Lalu kita define number of elements dari setiap edge ini. Setiap sisi ini. Kita define dulu. Misalkan yang ini 10. Yang ini juga 10. Sedangkan yang ini misalkan 16 ajalah. Atau 20. 20, 20. Dan sudah dipotong-potong. Lalu kita mesh. Meshnya dengan yang ini. Oke. Dapet. Bagus sekali. Kita accept. Kemudian kita exit. Hasilnya adalah ternyata ada di sini. Oke. Ya. Baik sekali. Lalu tahap selanjutnya adalah kita ingin membuat yang segi empat. Meshing segi empat. Kita pilih ke element and mesh. Lalu pilih shape measure. dan pilih lagi empat and shell. For and shell. Kita harus pilih koordinat dari titik-titik. Karena klik ini saja. Kemudian klik geometry. dan ambil poin ini. Dan yang kedua juga kita lakukan yang sama. Geometry. Video pointnya. Dan yang terakhir. Geometry. 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 Dan Oh no. Ini salah. Geometry. Seperti ini. Kemudian define nextnya ini tadi 10 ya. 10 Geometry. Detect dulu. Oke. Kembalik. Kembalik. Ini 20. Ini 10. Ini bagus sekali. Bagus. Kalau mau secara cepat kita tinggal gunakan ID part yang sama. Tapi juga bisa juga kita nanti copy. Memang loopan. Copy elemen menjadi satu elemen yang sama. Kita move elemen menjadi satu elemen part ID yang sama. Kita jadikan satu aja langsung. copy. Kalau bisa nyambung semua. Oke. Untuk yang batch length. Bicara ini sama. Cuma kita gak usah buat sampel utuh. Kita cukup buat sampai sini. Nanti kita flex aja. Kita cerminkan. Ada sumbu. Katalin YZ ya. Oke. Oke. Terus kita buat lagi. Ini. poin yang keempat ada disini Lalu kita desain lagi ini And the number of elements along x and along y Wah, sudah cocok Basic node itu menempel dengan sangat presisi Kita ubah, kita recek dulu Kita ubah part id-nya Jadi part id satu Dan Seperti ini Kemudian kita Cerminkan Terhadap Didang yz Reflect Kemudian Kita pilih yang norm x Karena normal Normal x Kemudian kita klik origin-nya Sekitar sini Ini 0,0,0 Kemudian pilih part id-nya Setelah itu kita Jangan lupa pilih copy element Dan kita Reflect saja Hasilnya Sudah terlihat Dan inilah dia Mashing Kemudian Kita Menyambungkan elemen-elemen yang masih putus Kita buka duplicate node Kemudian Show duplicate node Kemudian kita Merge Boom Dan inilah Mashing Dari Dog code Untuk Analisis uji tarik Kita save Dengan keyword Setelah kita Oke Selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih